Intro Benar-benar barbar kelakuan oknum perusuh di Sumatera Barat ini. Sekitar 300 orang melakukan razia Ramadan. Mereka melakukan sweeping terhadap kafe-kafe yang tetap buka. Salah satu kafe yang ada di kawasan Pasir Putih Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat menjadi korbannya. Sekelompok Masa Beringas itu masuk ke dalam kafe pada hari Sabtu 8 April 2023, diniah hari. Mereka melakukan pengerusakan dengan penuh amarah. Kebetulan di lokasi itu ada dua orang perempuan. Mereka memang bekerja di kafe itu, tapi pada malam itu mereka sedang berkunjung, bukan sedang bekerja. Tapi orang-orang itu tidak mau tahu mereka menyeret paksa dua orang perempuan itu dan membawanya ke laut. Tidak berhenti di situ. Orang-orang biadab itu juga menyelanjangi kedua korban. Bagaimana bisa orang-orang yang katanya mengatasnamakan agama itu berbuat zalim pada dua orang perempuan yang tidak berdaya. Agama tidak mengajarkan manusia untuk barbar. Bahkan dalam keadaan perang sekalipun masih ada etika yang harus dijaga. Tapi kelakuan ratusan orang yang mabuk agama di sumbar itu merupakan fenomena radikalisme yang berbahaya. Orang-orang itu mungkin tidak paham agama secara mendalam. Oleh karenanya mereka gampang tersulut paham purifikasi agama yang berlebihan. Mereka ingin menegakkan peraturan agama secara kafah. Masalahnya kemudian mereka tidak punya hak untuk melakukannya. Kalau mereka paham agama tidak mungkin mereka berbuat amoral dengan mempermalukan dua orang perempuan tengah malam. Bagaimanapun kedua perempuan itu adalah manusia. Kalaupun mereka berdua dianggap salah tidak pantaslah orang-orang itu memberikan hukuman berlebihan. Apalagi mereka memang tidak punya hak untuk menghukum keduanya. Yang punya memenang menjatuhkan hukuman hanyalah aparat hukum. Karena ini negara hukum. Tidak boleh ada kelompok yang menang-menangan dan berbuat semaunya. Belum lagi menghitung kesalahan mereka saat melakukan pengrusakan dan sweeping. Mereka tidak punya hak untuk merusak properti orang lain. Mereka juga tak punya hak untuk melakukan sweeping. Karena mereka hanya rakyat sipil. Sama seperti orang-orang yang mereka persekusi itu. Satu-satunya hak yang mereka miliki adalah melaporkannya pada pihak berwajib. Bukan main hakim sendiri. Oleh sebab itu polisi tidak boleh gentar orang-orang itu harus merasakan derita yang ditanggung korban. Kasus ini masih dalam tahap pemanggilan saksi. Otak dibalik aksi keji itu harus diganjar hukuman berat. Sementara mereka yang ikut-ikutan juga mesti diberikan pelajaran setimpal. Sulit kita bayangkan. Hari ini masih ada orang-orang yang pikirannya terbelakang. Mereka merasa superior karena berada dalam kerumunan. Bahkan kebiadabannya tidak berhenti pada pengrusakan. Tapi juga melakukan pelecehan seksual. Aksi kekerasan yang terjadi di sumber itu bukan peristiwa tiba-tiba. Pasti ada akar yang telah terbentuk jauh sebelumnya. Karena tindakan barbar seperti itu baru bisa dilakukan kalau ada yang menyuruhnya. Biasanya mereka akan mendapatkan paham keagamaan yang menyimpang. Misalnya soal ilusi syariat Islam dan cara memeluk agama secara kafah. Di tingkat ini sebenarnya belum muncul aksi secara fisik. Tapi ketika sekelompok orang dicekoki dengan doktrin kekerasan. Pada akhirnya mereka ingin mempraktikannya. Dan itulah yang kemudian terjadi di sumber. Perlu dilakukan penyelidikan mendalam. Apakah doktrin berbahaya memang sedang menjalar di sana? Jika benar maka Ormas Islam Moderat juga harus turun tangan untuk memberikan pendampingan. Jangan sampai Sumatera Barat yang dulu dikenal sebagai lumbung orang-orang cerdas dan visioner. Malah jadi tempat berkembang biaknya doktrin jahat. Itu terlihat dari cara berpikir yang mundur ratusan orang yang terjebak dalam ilusi permurnian agama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!